Jadi pada tahun 1993 ini dijadikan cagar ayam Aduh nyambungnya jauh lagi Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kali ini guys, gue mau bercerita tentang Salah satu gedung misteri yang berada di Indonesia Tepatnya gedung ini berada di Jakarta Di kawasan sekitaran Museum Fatahillah, Kota Tua Gedung ini bernama Toko Merah Mungkin kalau kalian pernah berkunjung ke kawasan Museum Fatahillah itu ya Kalian akan melihat ada salah satu bangunan yang sangat mencolok Karena warnanya beda dari yang lain Dia berwarna merah mencolok Di antaranya itu putih, putih-putih dia merah sendiri Dia letaknya itu di tepi barat kali besar ya Jadi di jalan kali besar gitu kalau alamatnya Toko ini mempunyai sejarah yang sangat panjang Dia umurnya udah hampir 300 tahun ya Jadi tepatnya dibangun pada tahun 1730 Oleh seorang asik tektur Belanda Yang bernama Gustav Willem Baron Van Inhoef Dia itu seorang asli Belanda gitu ya Tapi gue belum apa-apa udah rada bertanya-tanya nih Kenapa dia membangun bangunan itu Dengan arsitektur yang seperti ke Asia gitu ya Atau etnis Tionghoa gitu loh Apakah pesanan atau gimana Tapi sayang sekali gue kagak dapet nih Gue korek dimana-mana kagak ada guys Kita lanjut dulu ya Kita mulai dari awal sampai akhir nih Kita urutkan dulu ya ke pemilikan Karena selama 300 tahun ini Toko Merah ini sudah beralih ke pemilikan berkali-kali Dan banyak sejarah yang terjadi di dalamnya Pada tahun 1750 sampai 1780 Jadi selama masa 30 tahun Toko Merah ini sempat menjadi kediaman Dari para gubernur jenderal Belanda pada masa itu Dan tempat itu juga berfungsi sebagai asrama Untuk Akademi Angkatan Laut Belanda Kemudian pada tahun 1786 sampai tahun 1808 Tempat ini beralih fungsi menjadi sebuah hotel Cuman hotel eksklusif ya Karena yang nempati hanya para pejabat-pejabat besar Belanda pada waktu itu Kemudian pada tahun 1809 sampai 1813 Tempat itu dibeli oleh seorang Belanda yang bernama Antoni Nachare Dia hanya memfungsikan Toko Merah ini sebagai tempat tinggal saja Kemudian dari tahun 1813 sampai 1851 Itu sempat berganti-ganti ke pemilikan beberapa kali Sampai terakhir dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa yang bernama Oi Liao Kong Dan Oi Liao Kong ini memfungsikan Toko Merah sebagai toko Jadi makanya akhirnya terkenal dengan sebutan Toko Merah Itu sejak kepemilikan berpindah ke Oi Liao Kong ini Kemudian pada tahun 1920 Bangunan ini beralih kepemilikan lagi ke orang Belanda lagi Yang bernama Envei Bou Mas Capic Pada masa itu Mr. Bou ini membeli dari Oi Liao Kong ini seharga 1 juta golden Jadi kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang itu sekitar 8,3 miliar rupiah lah gitu Nah si Mr. Bou ini kemudian langsung memugar itu Toko Merah Dibagus-bagusin tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya gitu Jadi hanya dibagusin aja Toko ini berfungsi sebagai sebuah bank Nama banknya waktu itu Bank for Indy namanya Dan itu hanya berlaku sampai tahun 1925 Atau hanya 5 tahun Setelah itu dibalas sampai waktu masa kependudukan Jepang Otomatis Toko Merah ini pun beralih kepemilikan lagi ke pihak Jepang Nah pihak Jepang saat itu memfungsikan Toko Merah ini sebagai rumah kesehatan ya Atau untuk balai kesehatan bagi tentara Jepang dan masyarakat Jepang yang berada di Indonesia Hingga waktu berlalu sampai masa kemerdekaan Indonesia Nah ini udah pindah lagi nih kepemilikannya nih Toko Merah Berdasarkan info yang gua dapet ya ini terjadi pada tahun 1964 PT Satya Niaga itu adalah yang pertama memiliki Toko Merah Kemudian berpindah kepemilikan lagi pada tahun 1977 ke PT Dharma Niaga Dan oleh PT Dharma Niaga itu Toko Merah difungsikan sebagai kantor Sampai tahun 1990-an Hingga pada tahun 1993 Toko Merah ini dijadikan cagar budaya oleh Gubernur DKI Jakarta Nah dari tadi kan gua udah ngebahas tentang perjalanan perpindahan kepemilikan dari Toko Merah ya Sekarang kita beralih pembahasan ke seperti apa Toko Merah itu Disitu terdiri dari 25 ruangan Ada 16 di lantai dasar Di lantai kedua ada 4 ruangan Dan di lantai ketiga ada 5 ruangan Ada beberapa yang menyebutkan kenapa Toko Merah ini disebut sebagai Toko Merah gitu ya Pertama ini jelas menurut gua juga jelas sih ya Karena tokonya ya warnanya merah gitu kan Tapi ada lagi yang menyebutkan bahwa sebenarnya bukan karena bangunannya ini yang berwarna merah Makanya disebut Toko Merah gitu Ternyata ini berawal dari satu peristiwa menyeramkan yang terjadi pada tahun 1740 Pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang bernama Geger Pecinan Jadi Geger Pecinan itu adalah peristiwa pembantaian Genosida terhadap ras etnik Tionghoa pada waktu itu Ribuan orang dibantai Dan mayat-mayatnya itu sampai Apa ya pada ngapung di Kali Besar Kan deket sama Kali ya namanya Kali Besar itu Itu pada ngapung mayat-mayat itu Sungai berubah menjadi warna merah Semua bau anjir gitu Makanya dari situlah akhirnya disebut Toko Merah gitu loh Gua bilang kagak nyambung malah sebenarnya ya Kalau yang alasan pertama masuk akal tuh Karena bangunannya merah gitu ya Tapi kalau disebut Toko Merah karena peristiwa ini gitu Kagak nyambung guys Menurut gua tuh Kejadian Geger Pecinan ini memang sangat menyeramkan Tepatnya itu korban berjumlah sekitar 24 ribu orang Etnis Tionghoa dibantai oleh gubernur jenderal Jakarta ya pada saat itu bernama Adrian Volknir Dia memerintahkan prajuritnya untuk membantai itu seluruh etnis Tionghoa Dan mayat-mayatnya emang bener sih Wah berserakan dimana-mana dibuang ke sungai gitu Hingga sampai perempuannya semua juga Ada yang disiksa diseret ke dalam Toko Merah itu Kemudian diperkosa orang-orang juga disiksa Ada yang diseret ke dalam Toko Merah untuk disiksa sampai meninggal Bisa jadi sih jadi penuh darah gitu ya Jadi makanya akhirnya jadi Toko Merah gitu Karena darah merah gitu Hingga sampai saat ini memang Toko Merah ini terkenal dengan aroma mistis ya Atau aura hantu gitu seram Bisa jadi karena peristiwa-peristiwa pembantaian yang terjadi pada waktu itu Ada beberapa peristiwa yang cukup terkenal gitu ya Rumornya terjadi Di antara peristiwa yang menyeramkan itu Ada yang mendengar suara kaki prajurit Dari dalam bangunan itu Kemudian ada yang mendengar suara teriakan-teriakan wanita Dari dalam Toko Merah itu Bisa sih dikaitan sama peristiwa pembantaian dan pemorkosaan pada waktu itu ya Mungkin hantu-hantu mereka ini gitu Kemudian yang paling seram adalah penampakan ya Kalau suara-suara aja sih mungkin bisa ini Cuman kalau ini penampakan dari hantu wanita di salah satu jendela Toko Merah Ada juga peristiwa waktu itu salah seorang wisatawan yang berkunjung Jadi ceritanya dia kan moto-moto nih di Toko Merah itu Tiba-tiba dia terjatuh Terjengkang terus teriak-teriak ngomong bahasanya bahasa Belanda Ngomong bahasanya bahasa Tionghoa Jadi Wah gitu kan Sampai akhirnya berhasil disadarkan sama orang-orang itu Dia mengaku pada saat dia mengambil foto Jadi tau-tau di dalam frame kameranya itu Ada sosok hitam Zut Memasuki bingkainya gitu Tiba-tiba nongol Dia kaget langsung teriak-teriak seperti itu Cuman setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi Ada juga cerita lain ini dari seorang pedagang ya Jadi penduduk sekitar situ Jadi dia berdagang di dekat Toko Merah Dia sudah berdagang di tempat itu selama 32 tahun Orang ini sangat sering mendapatkan keseraman-keseraman gitu ya Di antaranya dia sering mendengar suara orang menangis Perempuan menangis di dalam Toko Merah Kemudian kadang suara orang tertawa-tawa Perempuan di dalam Toko Merah Ini perempuan semua ya Dan itu malam hari gitu Malam udah gitu Toko Merah ini memang tutup Sedang tutup gitu Jadi 100% bisa dipastikan bahwa tidak ada orang di dalam Toko Merah Tapi suara itu ada Memang cukup luar biasa ya pengalaman yang didapatkan oleh Toko Merah ini Mulai dari pembangunannya yang unik gitu Dibangun oleh seorang Belanda Tapi bangunannya modelnya model Tionghoa gitu ya Kemudian peristiwa menyeramkan Banyak yang terjadi pembantaian itu yang paling sadis gitu ya Kemudian perpindahan-perpindahan kepemilikan ini Yang berapa kali gak karu-karuan gitu Dari Jaman Belanda, Jepang sampai ke Indonesia gitu Memang layak sih kalau sebuah bangunan yang pernah terjadi peristiwa seram di dalamnya ini Terjadi juga hal-hal yang menyeramkan kemudian gitu Seperti Toko Merah ini hantunya banyak Dan gue percaya memang ada gitu kalau bangunan gini gitu Mungkin segitu dulu guys ya Kisah kali ini semoga dapat mengisi hari kalian saja Terima kasih atas perhatiannya Thank you and see you